Wah ini nih temen gue nih Dia adalah seorang bibo yang rajin sholat Dan sayang mama Wuih pastinya ya Please welcome Ini dia Pras Tagu Halo nama gue Pras Dulu gue cuma mahasiswa biasa yang hobinya seneng-seneng Dan sekarang gue rela jungkir balik untuk jadi komika yang terbaik Bukan sekarang gue jadi terbalik beneran Tuh Oh udah 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 Selamat malam Balai Kartini Seneng banget gue bisa masuk di 20 besar suci 4 ini Terima kasih Kompas TV Tepuk tangan buat Kompas TV Kenalin nama gue Pras Tagu Gue dari Padang Selama gue jadi komik Gue selalu merhatiin ketawa penonton Ketawa lo semua Ada beberapa ketawa penonton Yang nyiksa komiknya Pertama Komiknya udah lucu Dia ketawa Tapi cuma sekali Ha Lucu lagi Ha Kedua Komiknya lucu Dia ketawa Tapi gak kedengeran Dan yang lebih parah lagi Komiknya lucu Semua penonton ketawa Dia juga ketawa Tapi ngeledek Ha 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 Selain jadi komik Gue seneng banget sepak bola Disini ada fans Barcelona Gue kasih tau Barcelona ini memiliki taktik Yang gak dimiliki sama klub-klub lain Tiki Taka Tiki Taka ini permainan dari kaki ke kaki Dari Safi ke Iniesta Iniesta ke Messi Gol Keren kan? Dan sebenernya, Indonesia memiliki taktik juga. Tapi gak dimiliki sama negara-negara lain. Teka-teki. Karena dia gak bakal tau ngompor kemana. Bapak-bapak mungkas, cus. Ayo, gue ngompor kemana, ayo. A, ke temen. B, ke lawan. C, dua-duanya bener. A, ke temen. Salah, bola ke penonton. Tapi kalau kita nonton bola, sendiri di rumah, itu biasanya bikin ngantuk, betul? Tapi sebenernya, orang yang paling sering ngantuk itu adalah diangkot. Pasti lu pernah ngerasain semuanya kayak gini. Kemarin gue naik angkot, terus orang sebelah gue ngantuk. Dia berjuang hidup dan mati supaya gak ketiduran. Alasannya simple, supaya rumahnya gak kelewat gitu. Itu kasian banget, pasti lu pernah ngerasain gitu. Wah. Akhirnya ketiduran. Ketidurannya di bahu gue. Nah ini, nah ini, serba salah. Dibangunin salah, gak dibangunin salah. Misalnya kita bangunin, Bang, bangun bang, berat bang. Dia malah marah. Numpang dikitaya pelit banget loh. Emang kepala gue Viko? Enggak dibangunin juga salah. Karena dia kaget, rumahnya kelewatan. Kiri bang, gak bangunin gue lu. Kita kan keseles, santai lu. manusia kalau gak salah tapi disalahin itu ada dua. Pertama, emosi, itu biasa cowok. Nangis, itu biasanya cewek. Ya kan? Tapi di dunia ini, gak ada tangisan manusia itu yang sama. Gak ada, pasti beda-beda semua. Pasti beda-beda. Emang pernah lu liat ada pembahasan gaya nangis? Gak ada. Eh, lo kalau nangis gimana sih? Oh, kalau gue? Hah? Eh, kok sama? Gak ada. Eh, kok sama ya? Kita bikin komunitas nangis yuk. Gak ada. Tapi, ada beberapa tangisan. Menurut gue itu keren gitu. Dia mau nangis di perpustakaan, gak masalah. Dia mau nangis pas lagi rapat, gak masalah. Karena nangisnya santai. Slow, pakai hati. Kenapa? Apa salah gue? Ceritain sama gue. Itu kan enak. Kita juga, sabar ya. Dan ada juga tangisan itu namanya shocking. Dia awalnya pengen curhat. Terus tiba-tiba dia nangis. Itu nama tipiknya shocking. Eh, lo tau kan si Riko? Iya, pacar gue. Tadi gue jalan sama dia. Terus tiba-tiba dia putusnya gue. Apa salah gue? Dan yang lebih parah lagi, Ini gue gak tau nama tangisannya. Dia curhat, Sambil nangis gak jelas, Rahangnya gak ketutup. Itu kan kita keselesan, Sekian dari gue. Press the goal. Dari aku, Rapih. Aku seneng. Aku gak tau ya, Aku gak mau nyampuri juga radit di teknis. Tapi buat aku rapih banget. Ada perpindahannya juga bagus. Ada bridge. Ada kita gak terlalu kaget-kaget. Terus hampir semuanya mulai dikeluarkan. Aku ngeliat ada, Aku catat ada, Ada callback ya. Ada callback. Terus aku yang seneng juga selalu ketika seorang komik itu juga memanfaatkan act out. Dan lo masuk ke dalam ukuran itu. Kalo gue ngeliat lo dari awal aja, Sorot mata lo udah Merasa bahwa panggung ini milik lo. Jadi dari lo dateng aja, Gestur tubuh lo, Cara lo megang mic, Cara lo ngeliat penonton, Ini panggung gue. Dan keliatan banget, Kebukti banget. Lo emang ini jadi milik lo. Penonton juga ngikutin lo jadinya. Gue suka banget, Jadi kepedeannya itu asik. Setnya seperti kata Om Indra bilang, Rapih, Terasa udah mateng. Paling kalo mau ada pengembangan, Kalo gue bisa ngasih saran, Beberapa orang yang doyan pake act out, Komik yang doyan pake act out tuh Biasa punya kecenderungan terjebak pada bit-bit yang sederhana. Gue berharap lo bisa membuat sebuah materi yang lebih kompleks, Dimana act out menjadi bagiannya. Bukan lo emang mau tunjukkan act out itu untuk mendapatkan tawa, Tapi act out adalah bagian dari bit tersebut. Gitu. Udah? Asik banget, keren. Jemuk tangan untuk Pras Tegu! Jemuk tangan untuk pras Tegu!